Intro Film pengabdi setan 2 communion berhasil menembus 5 juta penonton usai 12 hari penayangan serentak di bioskop tanah air sejak Kamis 4 Agustus 2022. Sang sutradara Joko Anwar pun mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Tak hanya itu, film ini juga berjaya di negara tetangga Malaysia usai dirilis pada Kamis 11 Agustus 2022. Berdasarkan unggahan Joko Anwar, sekuel pengabdi setan ini berhasil merauk 4,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 15 miliar rupiah per Senin 15 Agustus 2022. Dengan demikian, film ini mengungguli pendapatan film Korea Selatan Emergency Declaration yang ada di peringkat kedua. Serta mengungguli film produksi Hollywood yaitu Bullet Train yang dibintangi aktor Brad Pitt yang ada di peringkat ketiga. Adapun, pengabdi setan 2 communion kini masih menjadi buah bibir masyarakat Indonesia penikmat film horror. Film ini disebut lebih seram dan memiliki banyak jumpscare dibandingkan pengabdi setan yang dirilis pada 2017 silam. Pengabdi setan 2 communion ini berkisah tentang kehidupan satu keluarga di rumah susun usai beberapa tahun berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan. Peristiwa itulah yang membuat mereka kehilangan sosok ibu sekaligus si bungsu bernama Ian. Usai peristiwa itu, mereka percaya bahwa tinggal di rumah susun sangat aman lantaran banyak orang tinggal di sana dan bisa membantu apabila terjadi sesuatu. Namun, mereka tidak sadar bahwa tinggal bersama banyak orang mungkin bisa berbahaya jika tidak mengenali latar belakangnya. Akhirnya, pada sebuah malam yang penuh teror, Rini yang diperankan Tara Basro dan keluarganya harus kembali menyelamatkan diri. Namun, kali ini mungkin mereka sudah terlambat untuk lari. Terima kasih telah menonton!